this could be us so back to what I would say this could be us hello hello guys welcome to channel loetense sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya baru gak ketinggalan sama update-update mimin iklannya jangan di skip ujajan mimin oke nih komiknya my my boyfriend my boyfriend by boyfriend nih guys my boyfriend itu si mutan ya aduh susah bang sekali belet 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 ngomongnya aku pikir aku bisa melupakannya katanya gitu guys diseksi banget lagi badannya hasilnya masih tidak terlupakan masih begitu jelas yang langsung lepaskan kamu harus melepaskannya katanya keberadaanku hanya akan membawa masalah kemudian lihat kacamata lagi dia bagi hansu sepertinya aku melupakan pakaian digantung di kamar mandi tampaknya adalah pakaian dalam gak sih apa yang dia tadi lu akan memalukan jika Tuhan mau melihatnya bukan katanya gitu meletakkan itu Tuhan-Tuhan apakah kamu sedang mencuci katanya gitu guys bisakah kamu membuka pintunya agar aku bisa mengambil pakaian ku katanya gitu guys tanda 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 t lihat kacamata meskipun isolasi suara di rumah bagus tidak masuk akal jika tidak dapat mendengar suara dalam jarang dekat-dekat ini gitunya Han katanya gitu sepertinya ada gemi kemeristik Hanzu katanya bener-bener ada suara masuk maaf permisi dia tidak mungkin bermutasi menjadi suatu yang aneh lagi bukan katanya gitu guys ha ha tuan-tuan katanya gitu kamu bagaimana bisa kamu menjadi sangat kecil tidak tahu setelah badanku mengecil suaraku juga menjadi mengecil katanya hei kamu jangan langsung ambil celananya katanya ha oh kamu hanya memakai celananya dalam saban mutasi namun jika tidak memakai celananya kamu akan terlanjang bulat katanya gitu guys ini malu kan meski kecil sekali dan mungkin tidak bisa dilihat dengan jelas namun tetap ada perbedaan antara perhidupan perhidupan kita kan ngomong-ngomong aku tidak berada di sisimu saat perubahan terjadi apakah ini berarti perubahan sebelumnya hanya kebetulan sebenarnya itu tidak ada hubungannya denganku katanya gitu mengalikah pemandang ini masalah besar katanya apakah kamu gantung pakaian dalam di kamar mandi apa sangat dekat saat ini bukankan masa perubahan namun rangsangan dari luar memang membawa perubahan tapi carikan dulu sapu tangan atau handuk untuk pakaian celananya perlu dicuci katanya gitu guys apakah dia tidak keberatan menyentuh celana dalamku dia membuka-buka pernah ponik berbi ini guys rumah berbi pakaian berbi pakaian cewek semua kamu apa artinya ini katanya gitu guys aku membeli rumah boneka berdandan untuk keponakanku ketidak datang berkunjung katanya lucu sekali selama tidak dipakaikan kepadaku itu sangat lucu pink tidak ada pakaian pria katanya gitu hei bagaimana mungkin ada pakaian pria di rumah boneka seperti ini lagi nyari-nyari nih guys memang ada ini setelan pangeran katanya hal-hal yang dimainkan anak-anak ini sungguh menakjub kan pakailah aku akan menelpon nona siang untuk menanyakan tentang tindakan pencegahan setelah menyusut dan aku tidak akan mengintipmu kamu berganti sejarah perlahan katanya gitu guys oke pangeran wow sangat tampan tuan-tuan benar-benar mirip pangeran dalam dongeng ih ganteng buat guys pangeran jempol hanahan mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak tertarik dengan pangeran katanya aku tidak tertarik tapi aku juga tahu beberapa hal tentang itu katanya kamu sangat didiup hei apa yang kamu lakukan nah nasi yang benar menjadi penjahat sangat menyenangkan sepertinya apapun yang aku lakukan kamu tidak bisa berbalik melawanku oke guys thanks for waiting jangan lupa di subscribe like and comment see you bye bye bye